Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para wisateris telah berkunjung ke dosen organisasi channel channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian-bagian penting dalam penyusunan sambutan atau pidato rapat RT RW kepala desa maupun lurat sambutan atau rapat terdiri dari beberapa bagian ada tujuh bagian penting jadi ada dua hal yang akan kami paparkan yakni sambutan dan rapat ada pun keduanya mengandung yang pertama adalah pembukaan atau mukaddimah yang kedua ucapan syukur dan selawat yang ketiga menghormati para tokoh yang hadir yang keempat menjelaskan maksud acara yang kelima tanya-jawab tanya-jawab ini opsional kalau itu adalah rapat maka membutuhkan tanya-jawab kemudian yang keenam adalah kesimpulan closing atau pesan dan yang ketujuh adalah penutup penjelasan mengenai bagian-bagian yang pertama pembukaan atau mukaddimah bagian ini sangat jelas berisi salam dan mukaddimah salam seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kira-kira begitu kemudian kalau mukaddimah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin walah ali wa sahbiyyajamain amma ba'di itu pembukaan atau mukaddimah kemudian yang kedua adalah ucapan syukur dan selawat merupakan ucapan dan memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga selawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sebenarnya pada bagian ini sudah diucapkan pada saat membaca mukaddimah jika seandainya Bapak Ibu RT RW kepala desa mengetahui arti mukaddimah yang dibacakan sebelumnya yang mana itu ya ini Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya namun jika tidak mengetahui artinya maka tidak apa-apa mengganti dengan narasi berikut ini seperti Alhamdulillah mari bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada pertemuan hari ini tidak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada dunjungan Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya itu bagian kedua ucapan syukur dan selawat bagian ketiga menghormati para tokoh yang hadir setelah syukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam barulah kita masuk pada menghormati tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut jadi jangan terbalik-balik yang pertama syukur kepada Allah yang kedua selawat kepada Rasulullah keluarga dan sahabat yang ketiga adalah tokoh dan pejabat ini sudah menjadi hirarki terutama bagi umat Islam maka selanjutnya menghormati tokoh adalah dengan cara seperti berikut ini susunannya bisa seperti ini yang terhormat Bapak Camat yang kami hormati Bapak dan Ramil yang kami hormati Bapak Kapolsek yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang kami hormati pengurus PKK yang kami hormati para ketua RW RT se-Desa juga hadir Bapak Zulham selaku pengusaha ternama di desa ini jadi itu yang menjadi bagian daripada menghormati para tokoh yang hadir penyebutan nama Bapak Zulham tadi itu adalah salah satu tokoh penting bisa jadi dia adalah sering membantu setiap kegiatan-kegiatan RT atau RW atau bahkan di desa itu selanjutnya yang keempat adalah menjelaskan maksud acara menyebutkan inti acara yang akan dilaksanakan seperti narasinya berikut ini Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan ini kita akan menyelenggarakan rapat yakni bagaimana menangani hama babi atau celeng jadi harus dijelaskan maksud acara dan rapat yang dilaksanakan pada hari itu lalu setelah itu kita masuk setelah menjelaskan tentang apa daripada acara yang dimaksud dan menjelaskan beberapa hal selanjutnya kita masuk ke yang kelima yang kelima adalah kesimpulan pesan atau penutup demikian sambutan yang saya wawakan sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa mengatasi hama babi celeng perlu kita duduk bersama dengan sesama warga atau menyebutkan pesan berikut ini PRT atau PRW baca saja bahasa Inggrisnya biar menjadi lucu buat peserta heroes may not be braver than anyone else they are just braver five minutes longer Ronald Reagan artinya pahlawan mungkin tidak lebih berani daripada orang lain mereka hanya lebih berani 5 menit lebih lama bapak ibu para ketua RT jangan tinggalkan tayangan ini masih ada penjelasan lanjut demikian sambutan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah selanjutnya jika PRT atau PRW yang langsung memimpin rapat jika ada kegiatan rapat maka penambahannya hanya pada bagian tanya jawab jadi sebelum maksud kesimpulan itu ada bagian tanya jawab maka penambahannya adalah tanya jawab atau brainstorming perbedaan lainnya antara sambutan dan memimpin rapat adalah sambutan dilakukan dengan cara berdiri sementara jika rapat dilakukan dengan cara duduk demikian tayangan ini jika bapak ibu memiliki komentar silahkan isi pada kolom komentar atau tonton beberapa video yang menjelaskan tentang bagaimana cara sambutan beberapa kegiatan terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax